Beberapa hari terakhir, dunia maya dihubungkan dengan nama Gozali, seorang pemuda asal Semarang yang mendadak viral karena berhasil menjual swafoto atau selfie hingga meraup miliaran rupiah di salah satu toko daring atau marketplace. Aksi Gozali ini kemudian ramai diperbincangkan hingga banyak diikuti oleh netizen lainnya dengan menjual berbagai macam foto pribadi hingga foto KTP. Nama Gozali menggegarkan jagat maya karena koleksi swafotonya laku miliaran rupiah dalam bentuk NFT atau Non-Fungible Token di platform OpenSea. Kumpulan foto pria yang bernama asli Sultan Gustaf Al-Gozali ternyata sudah diambil sejak 5 tahun yang lalu. Gozali sengaja melakukan swafoto setiap hari sejak lulus SMK. Saya mengupload, saya membuat setiap hari itu buat animasi templates. Nanti setiap nama, kan 5 tahun itu nanti digabungin jadi satu, jadi video gitu. Tujuannya itu aslinya. Terlepas dari karyanya yang meredak viral dan jadi perbincangan, Gozali adalah mahasiswa yang cukup berprestasi di kampusnya, Universitas Dianus Wantoro atau Unidus Semarang. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Unidus, Guru Fajar Sidik mengatakan, sejak semester 3, mahasiswa jurusan D4 animasi ini sudah mendapatkan beasiswa. Mas Hutan ini juga termasuk mahasiswa yang kreatif ya, kita akan mendapatkan beasiswa dari DINUS sejak semester 3. Kira-kira itu. Gozali mematok harga mulai dari 3 dolar atau sekitar 50 ribu rupiah hingga menembus angka 31 juta rupiah per foto. Hingga 13 Januari lalu, hasil penyelan foto di akun Gozali Everyday bernilai 277 Ethereum atau sekitar 13,3 miliar rupiah. Gozali mengaku akan menggunakan uang didapatkannya untuk investasi. Ia pun mengaku akan fokus di kuliahnya dan ingin bekerja hingga membuat salah satu studio animasi. Di ofensi NFT, itu aslinya, saya bayangin kayak NFT itu isinya 3D, 2D atau gambar-gambar yang karya yang bagus, tapi aku mikirnya kayak lucu juga kalau salah satu kolektor ada yang punya muka saya. Terus, Mas, terus? Terus? Nggak nyangka gitu? Gozali masih tak percaya banyak orang yang tertarik membeli koleksi fotonya. Bahkan sejumlah selebritas seperti Chef Arnold dan Reza Arab ikut membeli foto Gozali dengan harga tinggi. Viralnya, harga jual swap foto Gozali tak hanya menarik perhatian netizen, tapi juga ditjen pajak. Bahkan dalam akun Twitternya, at ditjenpajakri memberikan tautan agar Gozali bisa membayarkan pajak dari hasil pendapatannya berjualan foto di toko daring OpenSea. Kisah Gozali yang meraup milian rupiah dari NFT membuat kalangan netizen beramai-ramai mengikuti jejaknya. Bahkan, ada netizen yang dilaporkan menjual NFT foto KTP di OpenSea. Terkait hal ini, Menkom Info, Johnny G. Platin menyatakan seluruh penyelenggara sistem elektronik termasuk platform NFT OpenSea wajib mematuhi perlindungan data pribadi. Masyarakat yang memanfaatkan platform transaksi NFT saya minta untuk tidak menyebarkan data pribadinya karena berisiko menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Pemerintah menyebut tindakan hukum akan diberikan bagi pelanggar penyalahgunaan data sesuai dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Tim Liputan, Kompas TV Banyak orang jadi ikut-ikutan jejak Gozali yang meraup uang miliaran rupiah dengan menjual berbagai hal dalam bentuk NFT atau non-fungible token. Bahkan, ada yang menjual foto KTP dan foto selfie KTP. Bagaimana pemerintah menanggapi hal ini? Bagaimana pula menjadikan perkembangan pasar NFT yang saat ini naik sekaligus bisa menjadi momentum edukasi bagi pemanfaatan aset digital. Saat ini saya berbincang dengan jurubicara Kementerian Kominfo, Deddy Permadi lalu ada Oskar Darmawan, CEO Indodax. Selamat malam, Bung Oskar. Selamat malam, Bung Deddy. Halo, selamat malam. Saya mau ke Bung Oskar terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa yang bisa Anda ceritakan? Apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami yang mungkin nggak semuanya paham apa itu NFT, apa itu open-sea, dan bagaimana cara kerjanya? Sehingga ada seseorang yang pasang selfie selama 5 tahun terakhir, kok bisa akhirnya selfie ini yang kami anggap sebagai sesuatu hal yang biasa ini laku hingga miliaran rupiah kalau diuangkan dari kripto menjadi mata uang fiat biasa? Ya, baik. Kalau misalnya ditanya tentang NFT ya, NFT sebenarnya adalah sebuah cara untuk kita membuat bentuk digital, kemudian kita masukkan ke dalam blockchain, kemudian bentuk digital itu dicatat ke dalam blockchain, sehingga bisa dianggap unik. Kemudian kalau orang setelah punya membuat token unik itu, orang kemudian bisa menjualnya di berbagai marketplace digital. Salah satunya yang terkenal open-sea. Nah, ini seperti media cara jual-beli lukisan. Untuk orang-orang yang sudah biasa jual-beli lukisan, pasti tahu kalau lukisan itu cara kerjanya pada dasarnya adalah seperti lelang. Pada saat pembeli pertama membeli lukisan tersebut, dia beli, kemudian dia bisa memutuskan untuk menjualnya kembali. Nah, kemudian orang lain akan membeli di harga yang lebih tinggi, dan seterusnya. Oleh karena itu, kemudian karena dirasa banyak peminatnya, sehingga harganya makin lama, makin mahal. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisakah Anda beri gambaran kepada orang-orang yang sampai dengan saat ini belum banyak bertransaksi menggunakan kripto dan mengkoleksi gambar-gambar dari apapun marketplace NFT begitu. Kenapa foto seorang Gozali itu bisa laku mahal sekali? Apa yang unik? Kalau boleh saya jujur ya, NFT ini masih kebanyakan hype sih. Masih nggak ada basis. Kenapa harganya bisa begitu mahal? Ini benar-benar bisa dikatakan FOMO ya. Kalau saya pribadi lebih menganggapnya demikian. sesuatu sebelum ada yang metafor, saya menganggap bahwa semua hal yang berbawa NFT ini masih berupa hype. Belum ada basis dan alasan jelas kenapa harganya bisa demikian mahal. Oke, tapi kenapa sampai ada yang mau beli? Kalau nggak jelas kenapa harganya mahal, kenapa sampai ada yang mau beli deh? Saya kira ada dua alasan kenapa ada orang mau beli. Yang pertama karena mereka terkena hype. Jadi mereka ikut-ikutan membeli. Padahal ini sifat tokennya kan unik. Sehingga pada saat mereka ikut-ikutan membeli akhirnya harga yang semula murah kemudian dipindah ke orang lain, pindah ke orang lain, nanti pindah ke orang lain harga jadi lebih mahal, lebih mahal dan lebih mahal. Sama seperti kalau kita lihat tren batu ake sebelumnya. Satu batu ake yang harganya sebelumnya cuma 100 ribu rupiah, kemudian karena semua orang hype ikut-ikutan membeli batu ake jenis tertentu akhirnya harga menjadi jutaan rupiah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Oke, nah pertanyaan paling gampang deh karena sekarang banyak banget yang kemudian pengen ikut-ikutan seperti Gozali, apakah yang terjadi kepada Gozali ini, saya boleh bilang fenomena ini bakal bisa tereplikasi? Saya kira enggak juga. Enggak juga ya? Karena ini seperti lukisan ya. Lukisan yang satu, kalau memang banyak peminatnya benar-benar lukisan lain akan laku. Ini kalau saya lihat OpenSea sekarang ya, OpenSea sekarang ini banyak sekali orang yang salah paham. saya orang yang salah paham, dipikir asal membuat selfie di-upload ke sana bakal laku sama hal itu. Sebenarnya enggak seperti itu. Belum tentu. Saya kira kejadian Gozali kemarin itu karena ada sekelompok orang yang berniat menggoreng foto-foto selfie tersebut. Jadi mirip lukisan. Menggoreng itu definisinya? Maksudnya apa? Karena kita harus tahu sistem kerja NFT itu tokennya unik. Sehingga kalau memang misalnya ada 500 selfie kemudian 400 selfie itu dikuasai sekelompok orang kemudian 100 sisanya itu berharga sangat mahal biasanya 400 sisanya akan dihargai sangat mahal. Jadi abis itu dilepas ya? Betul. Sama seperti cara kerja menggoreng rukisan sebenarnya. Oke. Oke. Paham saya. Saya beralih ke Bung Deddy kalau dari Kemenkominfo saya paham bahwa ini kan pasti menjadi sebuah dalam tanda kutip lahan baru begitu. terutama untuk mereka yang biasa berkesenian menggunakan desain grafis OpenSea dan berbagai macam kanal lainnya yang menggunakan NFT ini kan pasti jadi sesuatu hal yang baru dan menjanjikan begitu. Tapi ketika ada Gozali ini lalu kemudian banyak yang ikut-ikutan sampai foto-foto selfie dengan KTP pun diusahakan untuk dijual. Tanggapan dari Kemenkominfo apa Bung Deddy? Ya sebetulnya Kementerian Kominfo dalam hal ini mendukung setiap aktivitas yang positif dan produktif di ruang digital. Misalnya juga kegiatan-kegiatan yang punya dampak ekonomi bagi masyarakat terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tahu kan ekonomi digital memiliki peluang yang luar biasa besar meskipun kita sedang baru dalam keadaan kelesuan ekonomi di saat pandemi. Tapi kalau sudah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar undang-undang atau melanggar norma tentu pemerintah akan bertindak tegas. Misalnya apa? Misalnya dalam hal jual beli itu melibatkan benda-benda atau data-data yang sebetulnya tidak sepantasnya untuk dijual di publik. Misalnya foto KTP. itu sangat jelas melanggar prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Nah kami sangat berharap bahwa masyarakat mengikapi ini dengan bijak mengoptimalkan peluang yang ada boleh tetapi jangan sampai melanggar peraturan perlindungan yang dilakukan. Oke saya mau tanya dulu kalau dibilang melanggar peraturan apakah sudah ada saat ini peraturan yang spesifik menyatakan bahwa data pribadi tidak boleh dijual karena sampai dengan saat ini kita belum punya undang-undang kerehasian data pribadi? Sebetulnya kita sudah punya payung hukum untuk pelindungan data pribadi Mbak Sofi ya. Yang pertama adalah kita punya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE serta perubahannya dan aturan pelaksanaannya. Misalnya PP71 kemudian kita juga punya Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang mengatur bahwa data pribadi itu harus dilindungi dan setiap orang yang menggunakan data pribadi tanpa hak itu bisa dijerat pasal-pasal dari undang-undang Kalau mengupload dan menjual selfie KTP sendiri dianggap bukan hak memang? Sebetulnya prinsip dalam undang-undang ITE itu adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bunyi pasalnya seperti itu. Jadi indikatornya memang dengan sengaja kemudian tanpa hak melakukan penyebaran data pribadi tentu kalau seseorang memiliki data pribadi dan dia menyebar luaskan sendiri itu artinya dia punya hak atas data pribadinya sendiri tetapi secara prinsip itu sebetulnya melanggar prinsip pelindungan data pribadi jadi kami tetap menghimbau walaupun kita punya hak atas data pribadi kita tetapi tidak semudah itu kita menyebar luaskan karena di kemudian hari kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab saya akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi bersama Bung Oscar dan juga Bung Deddy tetap bersama kami Sapa Indonesia malam segera kembali